Rangkuman berita seputar kegiatan TNI Angkatan Laut hadir dalam GONEVI Highlight edisi Senin 21 Mei 2022. Dan inilah rangkuman berita selengkapnya dalam GONEVI Highlight. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-114 tahun 2022 di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap Jakarta Timur dilaksanakan di lapangan apel Denma Membesal. Dengan Inspektur Rupacara Asisten Intelijen Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua membacakan Amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Hayo Bangkit Bersama merupakan tema yang dipilih sebagai harapan agar peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 dapat menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang besar untuk bersama-sama mengorbankan semangat bangkit dari COVID-19. Secara terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono menyampaikan pesan bahwa makna Hari Kebangkitan Nasional adalah bangkit untuk maju dengan berani berubah. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dihadiri para pejabat utama Mabesal dan diikuti oleh seluruh personil TNI Angkatan Laut jajaran Satgermabesal. Panglima Kuarmada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, menampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan atau Menkopol Hukam, Profesor Mahfud MD, melaksanakan olahraga bersama mengelilingi kesatrian Mako Kuarmada II, Surabaya. Usai melaksanakan olahraga jalan sehat, Menkopol Hukam berkesempatan mengunjungi KRI RE Marta Dinata 331 dan KRI Diponegoro 365 yang sedang sandar di Dermaga Madura Barat, Mako Kuarmada II. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan tersebut ke Kuarmada II merupakan bentuk sinergitas antar institusi pemerintah serta memperatali silatur rami. Berlaga dalam ajang kejuaraan nasional menembak piala KASAOKAP tahun 2022, tim menembak TNI Angkatan Laut, Jalaseva JMAH Suiting Club atau JJSC, Mabesal, berhasil meraih prestasi gemilang dengan membawa pulang 9 medali dan 5 piala dari 11 materi yang dipertandingkan. Event yang berlangsung sejak tanggal 19 Mei sampai dengan 22 Mei 2022 ini diikuti lebih kurang dari 800 petembak yang berasal dari berbagai klub menembak seluruh Indonesia. Event tersebut dilaksanakan di lapangan tembak Wing 1 Kopasgat Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Tim gabungan IFKR atau Eastern Fleet Quick Response, Tim Intel Satrolan Tamal 10 dan Posals Kausai berhasil mengamankan 1 unit speedboot 40 pk bermuatan 320 hoki pinang dan 1 paket atau bungkus ganja di perairan sekitar Tanjung Jar Hotekam, Jayapura pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 15.00. Sementara awak speedboot telah diamankan yaitu 2 orang WNA asal Papua Nugini dan 3 orang warga negara Indonesia. Setelah dilaksanakan pemeriksaan awal, selanjutnya 1 unit speedboot beserta 5 orang dan barang bukti pinang dan ganja dibawa ke Mako Satrolan Tamal 10, Jayapura dengan pengawalan Sea Raider 03 dari Satrolan Tamal 10, Jayapura guna pemeriksaan lebih lanjut. Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut atau Dispot Maral mengadakan kegiatan Sailing Camp di pantai Tanjung Pasir, Tanggerang Selatan, Banten. Dikuti 30 peserta terdiri dari 22 pramuka Sakabahari dan 8 orang dari Karangtaruna Desa Tanjung Pasir. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Dispot Maral melaksanakan salah satu fungsinya sebagai pembina potensi maritim dengan salah satunya membina generasi muda yakni Sakabahari dan Karangtaruna dengan menyelenggarakan pengenalan dan pelatihan teori dan praktek olahraga air. Terima kasih telah menonton!